Baiklah teman-teman, yuk kita coba praktekin bagaimana caranya membuat polling atau vote di whatsapp Ini merupakan fitur baru yang sangat keren buat kita yang sehari-hari ada di grup whatsapp Pastinya gunanya banyak banget ya teman-teman Kita langsung saja coba, ini dia caranya Kita klik disini di bagian attachment atau gambar klip kertas Nah teman-teman, kita semua tentu sudah familiar, banyak pilihan disini Tapi kali ini bertambah satu teman-teman, yaitu munculnya icon ini Poll di pojok kanan bawah Kita tekan, akan diberikan kesempatan untuk kita menuliskan apapun teman-teman Tentu saja berupa pertanyaan ya Karena memang polling ini bertujuan untuk menjajaki pendapat dari para warga atau anggota grup Atau menanyakan apapun yang kaitannya dengan pilih memilih ya teman-teman Ini tidak sulit, saya pikir kita semua sudah paham bagaimana cara menggunakannya Karena ini sangat sederhana Misalnya saya akan ketik disini Seperti ini teman-teman Kemudian di bawahnya ada option Option ini pilihan ganda A, B, C, D, dan seterusnya Kita bisa tambahkan di kolom polling atau voting ini Seperti ini misalnya Terima kasih telah menonton! Nah, kalau sudah kita ketikkan opsi-opsi atau pilihan-pilihan ganda yang bisa dipilih oleh para voters atau para pengikut polling Maka langsung saja kita pause ini dengan menekan tombol ini ya teman-teman Seperti ini teman-teman Jadi sudah berhasil kita buat sebuah polling atau jajak pendapat atau pemungutan suara Jadi ini adalah fitur baru dari WhatsApp yang sangat memudahkan kita untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan bersama dalam suatu grup WhatsApp Ini tidak hanya berlaku untuk admin Tapi semua anggota dari grup bisa melakukan polling ini teman-teman Sekian, jangan lupa juga simak video-video menarik lainnya di Siroi TV ini Sampai jumpa di video menarik berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih